Kenapa? Masa model kayak gini bawa mobil? Lo yakin gak? Model kayak gini paning bante sepeda burger? Keluarkan kata-kata taimu bayi Aku gak suka ya kamu kayak gitu terus sama aku ya Keluarkan kata-kata goblokmu Padahal aku gak ngapa-ngapain lo, aku support kamu Aku cuma minta beliin hairdryernya kamu gak mau Taimu Terima kasih Apa sih? Sentokan kamar gue gak apa? Sentokan? Kamar gue mati lampu Enak aja lo Lo kalau gak percaya ke kamar gue tuh Kamar gue mati lampu ada penyanyinya si Nasir Nasir! Eh emangnya? Gaknya mati lampu Gak kok bisa mati sih Nasir! Gaknya mati Nasar! Nasar! Eh usah tau udah lo Yang lagunya gini Seperti mati sayang ya lampu gitu Nasar! Seperti mati sayang Nasar! Udah gue ngalah dah Nasar tuh makanan kan mau Apanya? Nasar! Mereka Gaknya mati sayang! Nalar! Hei! Tidak mati sayang! Gaknya mati sayang! Hei! Nalar! Hei! Hei! Kala lo mau sedang komedi gue dah siap Hei! malam mabok jaman sekarang tuh zamannya regal tau begal 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 mampus begal ayol enggak tohon gua enggak mati kesiannya orang enggak pernah susah siapa tuh siapa sih siapa si eh masuk goblok motor siapa di bawah agama lu apa motor-motor di bawah siapa ngelangi mobil gua betul nih ada masalahnya kita kelarin dulu nih ada hal yang kita bikin kesel satu datang-datang dia bilang goblok yang kedua dia bohong masa model kayak gini bawa mobil lo yakin gak model kayak gini paling bante sepeda burger beranjir kita harus lagi ada burger anjing ada stirnya sih emang ada stirnya kenapa sih lo marah-marah tiba-tiba goblok goblokin gua pengen keluar gua pengen keluar buru-buru bukan gitu motor 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 ini coba cek coba cek ini sepat bor di ruang tamu sedang di teras wah ini wah parah nih motor lu kan pasti itu coba lihat wah parah banget ini ada yang lindahin berarti orang motor gua tadi gua taruh kulkas mau jalan gua panasin dulu berarti ada yang lindahin ini motor saya mabang ini motor siapa motor lu ngomong ngomong gua keluarin lu gimana caranya udah udah gua aja ngomongin gimana gimana gua gak bisa lu dua-duanya gua udah minggok banget orang gua udah minggokin eh mau gua keluar sekarang gak kagak jangan gua udah ready banget ini gua jangan coba lu duduk kesini dulu lu duduk kesini duduk kesini gak mau waduh disini aja ya boleh disini aja disini kamu mau duduk sendiri atau aku yang dudukin disini sendiri jangan berdua kok takus sih dari mana bayam dari kita dari Bogor berarti dulu dipanggilnya apa sebelum bayam doyok doyok kenapa doyok gatau sih gak tapi emang gaya rambut kayak gini awal gondrong sepantet oleh gini gitu ganti gaya ganti ganti gaya ganti gaya gady gaya ganti gaya udah ggate gaya udah gaya ganti gaya ee berarti udah gak dan tik rebel Trek lu ceweb ah bukan gak suka ceweb kita takut bang kok buat interview keyboard nora lo nenek gua beli mesin DJ nenek gua ngapain nge-dj neneknya sekarang reguler di klub iya 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 neneknya reguler di klub sekarang di age gua udah pindahin motor gua tuh jangan saya enaknya aja lo udah gitu doang gua tau lo punya uang lo punya kuasa jangan saya enaknya lo iya sih ayo ko kayak gitu kan gaya lo iya kayak gitu sih bener tapi tapi gini maksud gua lu dari hal-hal yang rame seperti itu suka ada orang-orang yang kayak minta job podcast apa segala macem oh banyak banget eh ini lagi ngobrol nenek gua nyari ini lu lagi ada daya malah asik sendiri gua jadi agency nenek lu kan iya iya maaf tapi lu mandi gak sih mandi tau nanti ada gua liat mandi bola kan lu mandi bola mandi bola iya lu kan punya duit lu punya kuasa itu kan kalimat yang buat lu viral nih kan sekarang dan banyak-banyak banget nih digunain orang buat jadi konten kalo tanggapan lu gimana? tentang orang yang buat konten dia gitu bagus bagus lucu-lucu kok gak apa-apa lucu-lucu yang bikin oh iya lu gak ada merasa tersigung atau apa kayak gitu enggak enggak oh gak ada sama sekali lucu-lucu banget salah itu gua buka tiktok isinya lumulu lumulu iya gua aja bosan iya gua aja bosan iya gak ada orang iya stress kayaknya gak ada orang tapi tuh kata-kata itu lu keluar secara sengaja atau memang sudah dipersiapkan buat viral gak sengaja emang belas aja ngobrol ya kayak ngobrol biasa sama temen oh iya iya makanya tunggu-tunggu gak keliatan matanya emangnya gini sendirian aja oh bisa sendirian aja pandiri banget bisa-bisa maaf ya sayang itu terinspirasi dari mana? apakah ada orang yang memotivasi lu buat kata-kata bijak seperti itu? gak ada oh gak ada gua sendiri yang ngomong kayak gitu oh sepertinya dia mengidulakan dirinya sendiri emang tai ini orang emang mengambahkan dirinya sendiri tapi tuh tuh gua nama lo bayam kagum gue nggak mau tahu artinya sebenernya bayam sore bayam sore ya kan ngantuk gua kan nanti gua kan nanti gue kan nanti orangnya ya lo mau nama lo bayam sore kagum subuh kayak nanti johor bodo amat gue kayak dia lagi ke asmara subuh kita mau nanti sama temen lo biasanya kan kita nggak ada jururukan kalian ketemu mantul kalian yang kiri gue kalau bisa teman lo menamai lo dengan nama bayam sore gitu kenapa nggak bayar petangnya gitu berawal dari tongkrongan pasti loyonya loyok tongkrongan loyok tapi maksudnya lu seneng lah diapresiasi apa yang lu buat sama orang-orang seneng banget seneng banget tanggapan Lesti nggak tahu sih dia belum tahu sih belum tahu sempat ketemu nggak sama orang yang bikin video itu viral sempet sempet beberapa banyak yang bikin video itu viral siapa sih kalau boleh tahu awalnya sih ini Ardith Komika awal dia kedua yang gue lihat si Irvan Govur oh Govur ketemu sama mereka udah-udah? belum malah belum kalau yang udah ketemu siapa? Sastra, Oza sama Apos, Rasu, oh iya iya sastra, Alhamdulillah udah pernah dateng semua kemari tuh loh suka dukanya jadi orang viral gimana nih? suka dukanya gitu banyakan sukanya apa kebanyakan dukanya? kalau suka banyak ininya sih alhamdulillah banyak jawab sekarang Alhamdulillah bagus 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 emangnya sebelumnya kerjaannya apa? selain jadi beban orang tua mungkin? oh enggak oh nggak nggak jadi beban? ngampus kalian bilang dia beban ya? nggak ada dia beban siapa dia beban ibunya? dia beban ibu kota makin besar makin besar makin besar makin besar tapi gue lu kan nggak mau spill nama asli lu emang ada alasan apa? iya nggak apa-apa gue nggak mau aja oh iya orang-orang tau nama asli gue tapi kalau seandainya di spill sama temen dekat lu nama asli lu gimana? gue kata-katain Ferdian enak banget enak banget enak banget enak nama lu apa sih? menaselan lu ini nama-nama orang yang pampul sama gue apa? apa-apa? apa-apa? yanto portal yanto portal yanto portal yanto portal udintromol gue ada pampul lama ya ada pampul2 tapi emang lu suka emosi-emosi gitu sekarang kalo bikin konten lu emang biar dulu ya gue bikin konten marah-marah gue emang dibuat apa emang emosi gitu? apa emang emosi beneran gitu? gue kalo bikin konten emang harus pake emosi gitu biar nyampe aja pesannya nih kalo sekarang apa yang membuat lu nggak habis emosi? nggak bisa bang, takut kita kenapa? takut-takut kalau mas *** enggak, enggak tau lu *** kok udah nggak tau ya bang yang gitu kita maksudnya nggak berani tadi lu selalu ngomong nih ini kalo pemikiran gue ya emang sehebat apa ya pemikiran lu? lu ngerasa pinter? enggak, enggak, enggak itu kan gue kan *** so pinter lu *** nah nih orang gue nah jadi gue ngomong pemikiran itu ide sebenernya harusnya ide gue yang ngomongin gitu bukan pemikiran tapi bawal aja gue ada saingan gue bisa bilang saingan ya karena sama-sama menggunakan verbal ada namanya bocum bocum juga pernah dateng kemari dia kan ngomong-ngomong juga kan dia juga suka menciptakan kalimat kalimat yang menjadi viral menurut lu gimana tuh? sama nggak aliran sama lu? iya, apakah lu aliran sesat? kalo buatan sekarang gue liat eh maaf ya kadip buatan coba tersin udah nggak boc lagi gue mau ngambut makanan udah ngambut oke oke udah nggak apa-apa ngambut udah pergi dia parah tuh Ciro ya yang lama ya ngambilnya nah kalo buat sekarang yang motong malah bukan gue sendiri gitu jadi orang-orang yang re-uploader yang motong yang motong-motong kadang di edit-edit iya gitu gitu ini menurut lu bocum gimana? keren sih orangnya dia keren-keren soalnya udah sempet ketemu juga kan gue pintaran lu apa dia? secara ide ya? secara pemikiran ya? kayaknya dia deh karena dia punya usaha kan? emang sesuai harus punya usaha baru benar pinter? bisa jadi iya kan bisa ngolahnya kenapa harus pengusaha baru pinter? kan banyak pengusaha yang nggak pinter oh iya juga ya? iya iya sudah hebat dah gue bingung nih anjing menurut lu orang pinter kayak gimana dah? dapet nilai bagus kalo di sekolah ya kan? iya terus IP kayaknya tinggi IP kapan sih? IPK apa ya? hahaha gue matahin gue mah kalo gitu IPK lu beli iya kan? iya sih kalo orang yang punya kuasa lu tuh bahasanya kuasa itu pasti kaya nggak? lu punya duit lu punya kuasa iya iya emang iya? iya lah emang ketua RT kaya? iya punya kuasa? punya duit juga duit cash kaya kaya iya jangan RT yaudah lurah deh lurah gue sebelah rumah gue gitu 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 aja dupnya RT gue mancing mulu hahaha punya duit dong iya punya galatama biar pendaftaran iya iya kan? ayo gue turun makanya kelama makan disini hahaha gak pernah nge galatama ya? iya kan tapi ngomongin kaya lu tuh sebenernya dari keluarga yang berada atau nggak sih? sederhana cukup lah ya? cukup cukup motor ada? nah ada beli sendiri beli sendiri? iya kan oh berarti berarti air dot sepapas gue iya enggak dar dulu gue udah beli sendiri beli dulu beliin gue kaya? iya enggak kerja punya duit nyicil nyicil emangnya orang kaya yang punya duit mobilnya akan nyicil t**k emang nggak punya utang iya punya tapi ngomonginnya nyampe kan? nyampe nyampe ngerti Itu kenapa lu bisa mengeluarkan kata-kata lu punya uang, lu punya kuasa Emang saat itu pertanyaannya apa ya? Sampai lu kesel banget Ya, gua lagi ngebahas soal kerjaan Gua sebel gua sama bos lu Kenapa lu sebel banget tau bos lu? Tapi masih kerja di tempat itu? Engga lah, gua lu sejabut Lu ketemu terus gimana? Lu dah hit full? Semua gua kata yang gua oblok sih Kenapa lu kesel banget? Dia minta saran Gua kan karyawan yaudahlah kasih saran dong Kasih saran nih, sarannya kayak gini Terus dia langsung ngambak sama gua Kenapa ya? Emang lu kasih saran apa dulu nih? Bener, sarannya bener Coba gimana? Jadi kan karyawan gua udah keluar Satu orang Nah dia mau hire orang Sedangkan pendapatan lagi turun Perusahaan sih mau? Coffee shop Oke terus Pengeluarannya jebol Udah hire anak part time aja dulu Oke Ya gitu dong Sama dia terus ngambek Kok ngambek Ah apa sih? Maksud gitu gak mungkin dong Nggak, gak ngambek lu gak gitu Gue pukul, dia kan cowok Laki dikit apa gitu Laki dikit coba Gitu Dia langsung ngediamin gua Habis obrolan itu Oh ngambek gitu? Iya Ngediamin gua Dicet dikit uang Kan ngediatan Kan ngediatan Ngediatan Tertempat Lo ngerasa dia punya uang Dia punya kuasa bisa Jadi terserah deh Coba bilang gitu Akhirnya kan sekarang bangkrut Coffee shopnya Jadi gua seneng Coba menurut lu ada beberapa ciri boss toxic tuh kayak gimana? Lima atau tiga gitu Satu Si bego Si bego tuh kenapa bego? Iya bego aja Oke Terus? Tolol Bego sama tolol menurut lu beda kan? Apakah ada tingkatannya? Bego tuh diatas tolol atau tolol diatas bego Yang paling susah dibilangin tuh bego apa tolol? Idiot Idiot Diatas idiot apa tuh? Goblok Idiot Udah bentok tuh Udah bentok tuh Jadi bego tolol Terus apa lagi yang ketiga? Goblok Apa sih tadi? Goblok Eh engga goblok Goblok Engga gua katain lu goblok Bego tolol Bego tolol Bego tolol Goblok Kan lima Enak bangsat gitu aja deh Bangsat Oh ada lima buas toxic menurut bayam tuh Bangsat 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 Paling tinggi tingkatannya DIOT Emang gaji lu dikasih berapa sih dia sama lu? Lu dikasih berapa ke lu? Dua 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 Lumayan dong Keren Emang endorsement sekarang udah lebih gede? Sama Oh sama Cuma kan sekali Cuma berapa menit Yoi Alhamdulillah Yoi Nah dateng lagi idolanya bayam Oh Mantuk gitu Wow elah Lu kan bayam kan? Tuh gua bawain tuh, bayam Bayam nih Ini bayam ditemungin nih Bisa Pernah makan dimasam? Pernalah Terakhir makan spaghetti sih Dan lu bangga Soalnya Bangga emang goblok aja temen-temen gua Gitu Tadi gaji pertama lu tadi 2 ribu tuh Apa nama sebelumnya lu pernah kerja lagi? Bisa Sebelum pernah kerja juga di Jakbar Oh lu pernah kerja di Jakbar dimananya? Di Kemanggisan Oh Manggisan Ni 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 Nggak mau makan terus kita lagi makan Makan, ayo Nggak mau makan Nih deh Giee Emang ga pengen dia lu Tunggu kenapa sih? Ya bobat Jadi by the way gini Banyak banget kan orang tuh One hit wonder Viral bentar, ilang Kalo lu ilang, lu mau ngapain? Ngejalanin yang udah gua jalanin Apa? Podcast Konten gua jadi back to roots lagi ya? kalo perlu kerja ya kerja lagi gue kerja apa? apapun lu pacaran berapa kali seumur hidup? yang gue hitung cuma 2 kenapa? tapi lama-lama ya? pertama 6 tahun oh lama kedua? yang kedua sebentar berapa? setahunan katanya 2 tahun tadi katanya 2 tahun yang ada agama yang gue hitung pacaran oh berarti yang tadi tuh ga dihitung pacaran FWB gimana? gantung aja gantung ga ada kejelasan gitu terus bagi orang yang pacaran doang biar langgang kayak lu tuh 6 tahun tuh gimana ga? ga ribet syolah mantan gue yang pertama ga ribet gue pengen main ya main terserah gue pengen ngabarin ga ngabarin dan nungguin lu kan suka ber emosi lu suka mudak anjing kalo ribut sama cewe lu gitu juga juga sih gue apa lu harus tau biar cewe nerima gue padanya gue kayak gini oh engga tetep ngeredam juga guenya ga ngomong tai ga ga mereka kayak adegan misalnya nih cewe lu nih udah bikin gondok banget nih cewe iya kan gua aja ngeselin lah ya iya kayak gitu ini ngelarang lu macem-macem kayak gitu lu kesel banget kan cemeli mainkan peran lu dengan baik kamera rolling action ya bukan hipnotis bukan hipnotis bego ini lebih kayak idiot sih ya ini yang akhir ya ternyata ternyata action aku ga suka loh kamu kayak gitu kamu udah ada aku tapi kamu masih ada cewe lain aku ga suka aku ga suka yaudah besok ikut besok ikut nongkrong ya mau ikut cape tapi kalo ikut kamu capeknya kenapa kan nongkrong iya kamu mau nyawet gue aku maunya AC ribet ga bisa nih kamu ga bisa kayak gitu tapi kamu sama cewe lain ya jangan ribet ga ribet ga ribet gimana ah kayak gue stress deh gue pacaran sama dia kayak gitu stress gue stress stress gue dateng jadi pribaik oke keluarkan kata-kata taimu baik aku ga suka ya kamu kayak gitu terus sama aku ya keluarkan kata-kata goblokmu padahal aku ga ngapa-ngapain lo aku support kamu aku cuma minta beliin hair dryer nya kamu ga mau setai gue kerja buat lo bego akhirnya pecah juga ya kalo di pepet-pepet-pepet itu gedeg juga lah lama-lama ribet sih yang penting kagak pake pisik kagak-kagak menyentuh kagak pukul-pukul tapi kalo pacaran kata-kata paling yang paling asal yang lo katain tuh cuma itu tai doang atau ga pernah sama sekali tolol ya gue gitu oh tolol pernah gara-gara apa? dia ngambek udah gue alem nih kenapa sih? ditanya kan sekali oke dua kali kenapa sih? ga apa-apa sayang belum ketiga kali kenapa sih? masih diem aja gue bilang dipukul sekali boleh kayak sini oke kadang di kepala gue tuh masih jadi kayak gitu nih dipukul sekali boleh ga sih? empat kali kenapa sih coba ngomong gue bilang gue masih diem juga gue bilang nih bilang tol lo liya orang gagu lo gue gitu ya udah klimaksnya itu udah paling keselnya kenapa? gue tanya kenapa? lu kenapa? kasih tau gitu jangan diem aja ke orang gagu oke lu kampar? pukul? gue bakar hahaha tapi tipe cewek lu tuh gimana sih? kalo boleh tau nih ini tuh ga ribet ga ribet aslin ga ribet apa? ini sifat ya kita berbicara sifat ya kalo sifat ga ribet udah itu aja kalo fisik 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 ga pernah ngeliat gue tapi yang penting pakaiannya bener aja sumpah enak diliat sama gue ini gue demen gitu meli gimana meli? meli muderan pakaian bener ga? emangnya aku kurang enak ya? itu kan ketutup semuanya coba celananya doang mendek kayak gitu tuh nih ini tuh kan bagus tuh cewek tuh kayak gitu rapian dikit kayak gitu gitu kan ada yang di depan ada contohnya ga laku wak ga laku wak kalo lu jadi cowoknya lu nasehatin cewek lu gimana 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 lu nasehat ini gimana coba lu pengen eh ntar lu kamera action lu dong kamera rolling action kenapa sih yang kamu kok kayak gitu sih sama aku emangnya lu kalah apa ya? ini bajunya seronok banget gitu seronok apa? aku kan udah ketutup iya itu ketutup emang ketutup coba pake hoarding mau pake hoarding? hahaha wakak wakak pake hoarding ga? wakak lu ini kebuka banget loh apanya yang kebuka itu semuanya kebuka kamu kalo di luar nyuruh aku pakenya tertutup tapi kalo udah berdua kamu mintanya aku kebuka ya itu kan beda gitu kalo udah berdua maksudnya soalnya tuh sama aja ya emang kayak gitu ya? terserah deh gua udah terserah kalo udah ngomong kayak gitu ada satu kata yang belum kamu keluarkan hahaha tai tapi momen dapatnya susah lu lupain dari mantan-mantan lu iya kan dua tuh mantan lu yang pertama apa yang kedua apa? yang pertama hmm gimana ya? gua gak tau lagi karena ini sifatnya dua orang ini sama mirip mirip-mirip tapi bedanya actionnya beda apa actionnya? jadi kalo yang pertama mantan gua yang pertama kalo ngambek gua tanya sekali dijawab gitu salah gua apa segala macem kasih tau kalo yang kedua nih ini nih ribetnya gua gitu hmm lebih nyaman sama yang mana kalo kedai kenyamanan? gua yang pertama jelas 6 tahun 6 tahun sih pasti lu pernah beli barang gak buat dia? ulang tahun apa ya apa ya jadi question gue selalu nanya gue selalu nanya gue selalu nanya diem weh gue lagi ngobrol lu lagi ngobrol lu gimana? anjing bikin lu forum lu ini pasti orang-orang mereka bukan circle kita ya emang? apaan? gak circle gue alhamdulillah alhamdulillah jadi kalo setiap ulang tahun tuh ini gua selalu nanya lagi butuh apa? gitu dia juga kalo gue ulang tahun dia selalu nanya kamu lagi butuh apa gitu dia lagi butuh handphone lu beliin tuh? iya gua gambar jaga lisan kamu jaga lisan kamu jaga lisan kamu jaga lisan kamu apa tuh selama 6 tahun kan berarti 6 kado kan yang lu kasih sama dia iya rata-rata tuh kayak apa gitu jaga lisan kamu ada 2 tahun sih yang gak nyagur aja ini ya tapi kalo misalnya kayak ngedate gitu lu yang bayar atau split bill atau gimana? ada yang gue bayarin dari itu kadang kalo misalkan ini split bill juga kadang gue beli makanan dia beli minumannya gitu-gitu terus ciuman pertama lu mendarat di yang ke-6 yang tahun itu enggak malah waaah yang mana? coba enggak oh iya jadi jadi ciuman pertama lu sama yang kedua malah? sama yang kedua pak jadi lu 6 tahun pacaran ngapain yang itu 6 tahun enak banget ya emang kenapa sih? emang gak boleh kalo pacarnya gak apa-apa kain iya enak iya enak gua banget iya enak eh padahal tadi baru video kawal sama cewek 9 dari 10 si Pat Bajal ada di rumah lu pake salaman lu aduh ya kan cuman enggak aja terus eh lo BTW terus lu dapet apa dari cewek? pernah dapet apa? senang ya senang ya oh dapet barang atau gimana? barang kalo barang paling jam tangan gitu-gitu oh pernah dapet juga? iya dapet juga barang masih ada tangannya katanya iya segitu ya segitu ya nih jam tangan buat kamu itu belakang tangan siapa? belakang tangan siapa ini? belakang tangan siapa ini? coba balikin dulu tangannya coba balikin dulu tangannya jamnya aja jamnya aja jamnya aja enak maaf api angin emang mantan rampok juga sih emang mantan rampok juga sih pernah tangan yang nyingkong ngerti banget ha 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 tolong kan banyak orang yang kalo dateng ke circle baru ya ke tempat baru biasanya kita minder iya yang secure kalo lu sendiri tapi kayak gitu kah menjadi insecure atau apa alasan gua bingung bingung kalo gua lebih ke bingung karena gua kan dari tongkrongan A tiba-tiba nongkrong ke tongkrongan B iya nah itu gua bingung orang asing semua misalnya dari B caranya berbawanya gimana nih gitu palingan gua 3 hari lah baru bisa kayak orang ngetolol gitu oh berarti 3 hari nongkrong disitu terus tuh 24 jam? iya yang gadongan pulang mandi gitu oh mandi juga kalo pertanyaan tadi tuh kalo pertanyaan tadi tuh tingkatannya bego tolol apa ide tadi? pertanyaan tadi tingkatannya masih bego masih bego masih bego ya masih bego lu jadi kalo nanya mikir-mikir lagi ya mengerti Meli tapi lu emang gampang bergaul ga sih? lu ngerasa juga oh gampang oh gampang kalo orangnya gimana gua tanya A asik wah asik nih orang gitu gua bisa lebih asik juga gitu maksud lu mainnya ga asik? engga bukan engga asik kamu jadi temen gitu ya nih yang kayak gini 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 dari sekian banyaknya podcast yang diundang lu pernah ada ga satu podcast yang mungkin lu risih ga nyaman gitu misalnya lu kayak obrolannya juga kurang ada satu ini kan ya siapa? ya bukan lu banget circle nya ya misalnya obrolannya kayak beda aja gitu narsumnya pokoknya dia ini apa sih no life bucah no life terus dia ngebahas soal cinta-cintaan itu gua bilang lu ga nongkrong ga apa kok bisa tau cinta-cintaan itu dimana emang nama channelnya apa? gapapa ini disensor lu disensor ya? iya sensor ada oh ga tau gua oh ga tau gua ada lu tau ga sih? oh dia maksudnya udah jangkobrol kurang? wah kurang masa dia kan punya channel ya masa gua ambil alih saya nilai malah gua nanya iya kan gitu aneh buat anjing kan f**k boi tapi f**k boi ini gua tendang demi lo anjing gua kemana-mana bawa kenakkel gua pukulin anjing gitu sumpah tapi lu kan keliatannya happy-happy aja nih tapi lu pernah sedih ga? oh iya kalo tanya sedihnya pernah pasti pernah lah sama orang pernah curhat sama orang atau siapa sih yang lu curhatin gitu ke lu kelesah lu? biasanya kalo sekarang lagi belum cerita nih ke temen gua yang paling deket sama gua ada temen rumah gua yang beneran dari kecil sampe gede tuh temenan gitu karena gua jarang ketemu dia jadi gua belum cerita semuanya gitu tapi biasanya masalah apa? apakah percintaan kah? pekerjaan? iya semuanya 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 keluarga kerjaan cinta-cintaan gitu-gitu berarti temen lu itu termasuk salah satu apa namanya orang yang berjasa dalam obrolan-obrolan lu ga ya? oh iya bisa dibilang sama dong berarti genre nya kayak lu berarti ya? genre nya gimana nih? genre percakapan ya sama lu? iya senja-senja gitu-gitu engga dia tuh kayaknya ga senja jadi apa? rocker gua denger lagu aja melodic hardcore melodic hardcore sumpah kalo nongkrong lu paling enak ya sering dibahas tuh apa sih sama anak-anak hal-hal goblok biasanya contohnya karena gua tuh kalo nongkrong kan kayak suka minum-minum kadang ya minum sering juga apa-apa gapapa biar gak keton bokap gua aja terus? karena gua kan gitu kadang kalo udah jam 2 nih gua lagi ngapain ntar temen gua lagi ngumpul nih ada ngobrol tiba-tiba ngomongin bumi bulet gitu-gitu lu percaya alien ga gitu-gitu ntar tiba-tiba ngawurnya kemana cewek lu gimana lu percaya bumi bulet apa bumi datar? bumi bulet lah hahaha egonya tololnya kita bertiga tuh pemaham bumi datar menurutnya gimana? sesat lu yang sesat bumi tuh mana-mana datar kayak gitu ngawan dong kalo peran nih apa ya argumen lu bumi bulet? di selaman udah dia ajarin wih langsung religius gini gila 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 emang kalo nongkrong dimana biasanya? gua di coffee shop abis berapa? nako-nako di coffee shop temen gua oke abis berapa tuh kalo sekali nongkrong? gantung gua ini dateng jam berapa gitu biasanya nongkrong dari jam berapa? biasa dari sore sampe pagi nongkrongnya ah serius? paginya pagi terang wah serius lu gokil gila gua nongkrong emang lu demen banget nongkrong lah cuy? iya jadi kalo gua sebelum gua viral ya kayak gitu habit gua balik rumah bangun tidur berangkat main udah sampe pagi ntar pagi tidur kayak gitu dong apa yang lu bisa dapetin di tempat tongkrongan itu selain tirangin ya? pelajarannya apa? iya kadang ada pelajaran yang dibahas lah kayak sejarah-sejarah islam yang tadi gua bisa ngomongin gitu lu nongkrong sama siapa? ada jadi temen gua tuh kan nulisan UI iya dia tuh pintar banget lah bisa dibilang pintar banget gitu jadi ada pelajaran lah dikit-dikit kaya ya? orang kaya? kan betalu pinter kaya iya gimana sih? kata lu pinter kaya kata lu pinter kaya kata lu pinter kaya mobilnya apa? mobilnya apa? gapunya mobil motor doang tiga iya pinter kaya gua jadi malah jadi doang pinter dah iya dia semua bodoh aja lah kata lu pinter pasti kaya kan emang ngebodo-bodohin bikin kaya 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 makan dulu yuk iya ntar aja ngapang ah kalau temen lu jadi bergaul sama siapa aja lu ya? yang lu pengen ambil tuh lu srek ilmunya ya cuy munyah dulu dia mal jangan gigitin laki gua doang dong hargain gua doang sebagai ceweknya maaf tante arti bahagia menurut lo apa? lo udah sampe dititik gini nih tapi lo dititik gini lo merasa belum bahagia lo apa yang lagi lo harapin disini karena gue belum nyenengin orang tua gue cuma gitu gue hidup tuh cuma buat orang tua gue emang nyenengin orang tua gimana caranya? gak seneng aja gue udah seneng sebenernya gue udah seneng kan? tapi belum oh dia belum seneng liat lo? kenapa diusir tuh? masih banyak keluhan juga lah dari orang tua gue yang butuh ini gitu kalo gue bisa kan gimana? jadi duit maksud lo kalo bahagia itu tentang uang? gak juga terus? emang pake duit kan? iya gue cuma nanya satu pertanyaan iya duit bener duit nah oke jadi menurut dia kaya tuh pake duit eh kaya bahagia pake duit iya pintar punya duit maksud lo orang tua lo berarti pake duitan gitu matre matre maksud lo matre iya matre orang tua gue matre gue akuin matre lu anak pertama anak pertama oh iya panjar kalo matre bukan anak pertamanya iya emangnya lo punya adik? berapa? dua oh berarti tiga bersaudara? iya oh emang kaya gue lagi paling deket sama siapa di keluarga? ha? paling deket kalo pengennya ke bokap tapi ke nyokap engga gue gak pernah ngobrol sama bokap kenapa? bokap lo lembat hahaha iya iya ngobrol ya gitu bener bener iya bokap gue kalo libur tuh main hp mulu fokus di hp main candy crush tuh main game dia kuat banget main gamenya kalo nonton tv iya kenapa gue gak usah apa-apa gitu iya kenapa gak buka pembicaraan sama papanya gitu iya ya kadang gitu doang iya nih kayak gini kayak gini oh yaudah jangan kayak gini kayak gini terus udah putus iya iya kayak gitu mungkin bokap lo tuh saya sama lo tapi bingung cara mulai percakapan sama lo tuh gimana ya kan emang bener kan orang tua cowo kan paling geng sih sama anaknya gengsi gengsi iya gengsi iya lu gak? engga engga diintimidasi gue kalo ini hahaha hahaha kan orang tua lo nonton lo viral nih lagi main hp nih mulai lo nih wah anak gue lagi begini-begini terus tanggapan orang tua lo gimana tuh? ya lucu aja kalo bokap gue ngeliat gue emang karena dia udah tau kelapuan anaknya gitu tapi yang dia gak demen pas ngeliat komen kenapa? oh dia merakin komen-komennya juga? gue bilang salah banget nih kalo ngeliat komen gue bilang ngeliat komen bokap gue sempet marah ngeliat komenan ini gimana yang komen yang paling parah tadi? ini pasti pas lahir gak diajani nih gitu bokap gue marah ya kan gimana mah juga komen iya gimana gue juga bilangin ke dia udah kan masih liat komen gue bilang gitu tapi sekarang gitu yang gue liat jadi yang nge-boost penonton gue bokap gue setiap gue bikin podcast dimana nih ntar di share linknya di search whatsapp wow wih greg berarti support dong bokap lu kan? support 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 keren-keren lucu gue ngeliatin gini gue cuma mau tau lu punya celana lu punya resleting mari kita unboxing tapi belum tentu lu menang panjang tapi belum tentu lu menang panjang secara pemikiran gue ya sekarang gue mau liat punya lu di unboxing resleting berdiri dong yang duduk berdiri kayaknya mulet deh mohak abis dimohak beli sempak beli sempak ngapa lu udah kaya duit lu udah banyak lu sempaknya apa sih yang pake karen lu gitu ini ke double 4 double 4 ini tuh ini lu adek namun lu harus potong lu harus potong lu harus potong panjang sih panjang sih tapi potong udah 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 lu cuma satu beli sempak lu udah kaya gak ngebeli sempak lu ada aja lagi udah bro soal lagi sempak yang ada tulisannya bro itu ide identitas kekayaan kayak gitu jadi lu kalo buka baju perepura gerak gitu tuh oh sempak gue ada tulisannya coba liat tuh kunya kok kalah kuku gue iya bagus sih ini kok cuma satu kuku ini awalnya full gara-gara bincek bokap gue langsung iya siap hapus gitu siap hapus gitu coba dulu lu bikin satu quotes dong nih buat anak-anak yang fenomena yang kegoblokan di indonesianya menurut lu apa yang paling goblok anak-anak di indonesianya udah sampein aja pemikiran lu apa buat anak-anak muda lu jangan pernah peres orang tua lu goblok nyari duit susah bang Sat ya pikir baik-baik ya minta duit buat mabok goblok mas Sat desain anak goblok gaya baik-baik baik banget baik banget manjaga pandangan lu Nah saat kita main games aja nih, nama gamesnya kan tentunya kita di kosan ada banyak kamar Karena ada games kita namanya kamar Kamu harus menjawab gambar Ada kamar satu, sampai kamar lima Ini berhubungan dengan judul lagu Kalau lu gak bisa jawab, hak hukuman lu adalah makan permain surprise Ya, lu pilih kamar nomor berapa? Kamar satu sampai yang lima Kamar empat, kamar satu juga Kamar nomor empat Oke, disitu ada gambar apa sih Mau? Ini ada satu orang pake baju, baju kantornya kepleset Dan ini juga ada orang lagi pacaran Apa itu? Apakah judul lagunya? Ada, dari gambarnya ada dua gambar berarti ada dua suku kata Jatuh cinta Jatuh cinta Betul Jatuh cinta dari project pop Betul Pinter Keren, keren 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 Satu lagi ada tiga pertanyaan, pertanyaan kedua apa? Mau nomor mas? Kamu pinter banget sih sayang Kok bisa? Hai Satu coba Aku bangga banget tau Iya sama-sama Aduh Kamar satu kita lihat pertanyaannya Itu ada backupnya gak sih? Mana? Kamar satu Oh ada backupnya bu Cuma di tembok Itu sama dia begini aja Ada pertanyaannya ada huruf apa tuh? Ke Lalu ada kata perfect Lalu ada tangan Kesempurnaan cinta Wah Bagus Pilihan yang bagus Pilihan yang bagus Iya iya bener banget sih ya Iya Kasihan di kamera Kasihan di kamera Kasihan di kamera Aku kan gongga Gongga sama-sama Saya pengen pulang ini Silahkan Nomor lima coba boleh Bismillah Yang nomor lima Oke Ada wifi itu ya? Set Apa tuh? Kamar nomor lima Ada gambar Tanda seru Wah seru nih Hati-hati di jalan Oke Ada gambar jalan Hati-hati di jalan gak sih? Apa? Hati-hati di jalan Lagunya judulnya? Dari siapa? Tulis Waaayy Kayak pintar Pintar gue Yoh suka deh Kena awas ya Kamu pintar langit Ih seneng deh Ayo Kena belum pernah kesalahan Nomor dua atau nomor tiga Oh ini dicari kesalahan ya? Iya Oh dicari kesalahan Ini dicari-cari kesalahan Tiga deh tiga Tiga Kalau emang lo bisa semuanya hebat loh Ketiga adalah Ah gampang ini Ada gambar gelas Oh gelasnya bersih air Lalu ada gambar Lalu ada gambar Ini balon kali ya Apa sih? Balon berbentuk cinta Gue gak tau lagi yang ini Ding 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 Gatau gue? Lima Dua suku kata Empat Tiga Gelas kesih air Satu Satu Sayang yang 20 juta lah Kamu mau perhatikan baik-baik Lihat ya Ini gelas Ini gelas Isinya penuh apa? Tidak Tidak Cuman setengah kan? Ini gambar apa? Setengah hati Tentu Tandinya Kalau lo benar Gak pilih 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 Hoki peduli Gak pilih Hoki Gak pilih Nih Gak pilih Gak pilih Maarys apa? Gak jadi jelek banget rasaya nggak bagus nih terasa jelek terus ada tangan lu sama nama lur bebas lu mau nulis kata-kata lu mau gambar jorok lu mau apa bebas kata-kata quotes nanti buat namanya disini ya sayang iya berarti aku disini tanda tangan kamu disini siap siap coba liatin ke penonton baca sekalian orang tua lu sebelum orang tua lu udah ga ada keren 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 cita-cita lu atau impian lu kedepannya mau apa cita-cita paling deket dulu gue pengen lulus kuliah kedua ada gue bisa masuk sekolah amin kalau buat kedepan sih nyokap gue harus nyokap bokap harus ini umroh atau haji amin amin pokoknya kita doain lah yang terbaik buat bayam ya amin 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 udah tempat tangan sekian lagi untuk bayam gore mungkin segini aja episode kali ini sama bayam komen like subscribe dibawah aja buat guest yang next dan stay tune terus aja di korsan vikipau yuk cok bye 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 bye